Intro Ya Pemirsa terima kasih ada masih bersama kami di program Dokterku Disyarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Masih membahas mengenai nutrisi untuk mencegah kanker Bersama dengan Dr. Nani Utami Dewi M. Gizi SPGK Beliau adalah dokter spesialis Gizi Klinik dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta Dr. Nani dilanjutkan kembali ya Jadi untuk lebih detailnya lagi ada slide ya Coba slide-nya bisa ditampilkan dulu nggak satu persatu Nah ini faktor resiko kanker yang banyak ya dok ya multifaktorial Itu multifaktorial Bisa dijelaskan dok ini ada gambar apa sih? Jadi bener tadi kan kanker sendiri sebetulnya penyebabnya kan etiologinya banyak Itu kan multifaktorial dan yang kita bisa, yang diketahui adalah yang meningkatkan risikonya Beberapa yaitu genetik Jika dalam satu keluarga kita sudah ada yang menderita kanker Maka untuk aturan berikutnya maka berisiko sekitar 20% untuk menderita Kalau diringi juga dengan keadaan yang lain Misalnya ada obesitas, peningkatan berat badan atau fat yang berlebihan Dimana fat ini meningkatkan risiko untuk kanker-kanker tertentu Seperti yang tadi sudah disebutkan Kolorektal, kemudian endometrium, dan payudara Dan beberapa yang lainnya Kemudian gaya hidup ini berhubungan dengan asupan yang kita makan Komposisi zat gizi atau nutriennya makro dan mikronutrien tadi Apakah seimbang atau tidak Apakah kita mengonsumsi makanan terlalu banyak gula Kemudian serat yang kurang Makanan tinggi natrium dan pengolahannya Kemudian tadi aktivitas fisik yang kurang Karena aktivitas fisik itu sendiri Jika kita berolahraga secara teratur Kita otomatis menurunkan masa lemak di dalam tubuh kita Nah berhubungnya tadi dengan apa? Dengan peningkatan masa lemak tubuh yang hubungannya dengan obesitas Dan yang lain adalah virus dan radiasi UV Yang saat ini mungkin yang lebih dikankan pada tiga ini Obesitas, gaya hidup, dan aktivitas fisik Obesitas, gaya hidup, dan aktivitas fisik Apalagi jaman sekarang kan banyak godaan tuh Makanan, minuman yang ingin dicoba gitu ya Misalnya minuman-minuman manis Makanan-makanan yang gurih-gurih gitu ya dok ya Apalagi kalau maaf tadi Ada bawaan genetik-genetik misalnya Anggota keluarga kita yang kanker apapun gitu ya Sebenarnya kita jadi resiko Ke kanker itu sendiri Sebenarnya boleh kan dok Makan yang manis atau gurih tadi Yang penting disimbangin dengan olahraganya kan Nah jadi Kalau kita tadi Memang banyak sekarang makanan-makanan yang manis Tinggi gula Kemudian tinggi natrium Rekomendasinya dari World Cancer Research adalah Membatasi asupan gula Di makanan dan minuman Kenapa? Karena memang gula itu adalah Tadi Mudah diubah Jadi nutrien yang zat gisinya sebetulnya paling rendah Karena isinya hanya gula Walaupun dia tetap dibutuhkan untuk menghasilkan energi Tetapi kalau jika berlebihan Maka apa? Berat badan menjadi lebih meningkat Peningkatan di Bisa Berat badan meningkat Perlemakan juga Di hati mungkin berisiko meningkat juga Akhirnya berisiko Tidak hanya kanker Tapi penyakit yang lain tentunya Kecuali kalau yang manis-manis Gula dari buah gitu Itu gak apa-apa ya? Sehat Buah dari gula benar sehat Tetapi Asupannya juga harus dibatasi Harus optimal juga Jadi kalau misalnya Makanya kenapa komposisi yang baik Adalah komposisi yang seimbang Sayur dan buah tetap dimakan Tetapi buah Tidak seluruh satu hari itu kita makan buah aja Akhirnya kalau diakumulasi Gulanya juga akan tinggi Makanya kita perlu merotein Makanya kita perlu sayur Jangan kepanding lain-lain Yang penting Variatif, seimbang Seimbang Komposisinya harus cukup baik Betul, betul Coba mungkin ada di slide selanjutnya ya dok ya Kita beralih ke next slide Jeng-jeng Ayo Slide berikutnya Ini penjagaan rekomendasinya Ini rekomendasi di The World Cancer Research Fund Dan American Institute Cancer Research Selalu dari semua penyakit Adalah berat badan optimal Berat badan yang normal Kemudian aktif Kemudian serat Kalau bisa Nata dihubungannya dengan asupan gula Kenapa kita disarankan untuk whole grain Nasi diubah menjadi banyak Nasi putih diubah menjadi nasi yang berwarna Kenapa? Karena banyak saatnya Nasi merah gitu Beratul Kemudian menurunkan makanan yang tinggi lemak Makanan dengan proses food atau proses meat harus dikurangi Yang kurang makanan dengan tinggi gula harus dibatasi Kemudian alkohol Kalau dari rekomendasinya Batas amannya berapa? Batas amannya tidak mengonsumsi Ini kalau di Amerika mungkin habitnya disana Nah itu Kalau disini mungkin hanya sedikit ya yang mengonsumsi Tapi tetap aja ya ada resiko Karena rekomendasinya adalah batas amannya adalah tidak mengonsumsi Seperti itu Kemudian tadi Breastfeeding untuk ibu-ibu yang bisa menyusui Dan kalau sudah diketahui atau didiagnosis Harus cek secara berkala Untuk rapi tuntas Baik Coba di slide berikutnya dulu lagi Slide selanjutnya Coba Nah ini pengaturan dietnya Ini hubungannya tadi Nutrisi kan berperan tadi Menurunkan obesitas Overweight Menjaga berat badan tetap optimal Sesuai dengan kondisi klinis kita Metabolisme tubuh kita Kemudian jenis komposisinya Mungkin kalau kita normal komposisinya bisa optimal Bisa optimal sayur, buah, kemudian protein Nah tetapi untuk kondisi-kondisi klinis tertentu Misalnya yang dengan penyakit penyerta Penyakit gula atau hipertensi Ada komposisi atau jenis lain yang harus dititik beratkan Ada underline di sisanya Underline sendiri Jadi kita harus pengaturan diet harus sesuai dengan kondisi klinis masing-masing individu Apa yang mungkin Mbak Rini Adopsi beda dengan saya Karena dipengaruhi juga Dipengaruhi juga apa? Berat badan, tinggi badan, usia Energinya juga berbeda pastinya Benar-benar Jadi personal ya Personal Personalized customized Oke baik Tapi basicnya tetap yang tadi seimbang Seimbang Variasi tadi Zat gizi mikromakronya Makronya Coba slide berikutnya lagi Nah ini ya Ibarat lebih jelasnya nih Iya Jadi dalam setiap komposisi nutrisi Kita usahakan karbohidrat harus ada Karena karbohidrat itu adalah zat gizi tadi Yang mudah diubah menjadi energi Kita melakukan aktivitas Untuk satu hari dari pagi hingga malam Yang bisa diubah yang paling baik adalah karbohidrat Diubah menjadi energi Cuma jenis karbohidratnya Karbohidrat apa? Gitu kan Nah kita beralih Mulai dari yang simplex atau sederhana Seperti tepung Kemudian sesuatu yang manis Berubah menjadi yang kompleks Seperti apa misalnya Nasi diubah menjadi nasi merah Yang berwarna Beras coklat Bukan nasi kuning tapi ya mbak Karena santannya banyak Kemudian tadi ada Ada lagi coba slide-nya ditampilkan lagi deh Biar lebih mudah lagi Perinciannya ya Jadi sebenarnya Gak menghindari sama sekali Soalnya kan banyak nih yang trennya Diet yang gak makan karboh sama sekali Takut makan karbohidrat Itu sebenarnya Mungkin untuk Apa ya? Jangka waktu tentu gak masalah dong? Kalau seperti itu Kalau saya lebih mengadopsi tetap Yang balance tadi semuanya Supaya apa? Makronutriennya Makronutriennya Kalau makronutrien tercukupi Mikronutriennya pasti akan tercukupi Mikronutriennya perlu untuk apa? Perlu untuk Apa namanya? Di dalam sel itu kita butuh asam folat Kita butuh vitamin-vitamin Untuk menjaga Sebagai antioksidan Kita butuh untuk menjaga Apa tadi? Supaya radikal bebasnya Bisa terhindar Seperti itu Kalau dilihat kan makanya Ada karbohidrat Kemudian lemak Lemak tetap dibutuhkan juga Cuma jenis lemak apa Yang kita konsumsi Takut lemak Lemaknya lemak yang baik Bukan lemak jenuh Atau lemak trans Yang ada pada makanan olahan goreng biasanya Kemudian protein tetap harus Protein untuk tubuh kita Untuk memperbaiki sel-sel yang rusak Zaset pembangun Seperti itu Oke Jadi pada intinya bukan berarti Apa tuh tadi? Gak sama sekali Gak sama sekali Semuanya yang penting Balance tadi ya Sesuai dengan tadi kebutuhan Dari mungkin aktivitasnya Usianya Jenis kelamin Jenis kelamin Berat badan Tinggi badan Atau mungkin Dan aktivitas yang kita lakukan Oh iya Karena berbeda ya Kalau yang sibuk banget Sama yang mungkin Kalau yang aktivitas lapangan Lapangan padat Dengan yang di dalam ruangan Mungkin energinya yang dikeluarkan Juga akan berbeda kan Seperti itu Oke coba slide selanjutnya lagi Ada gak? Kalau tidak kita beralih Kepertanyaan dari email Atau materi lagi Barangkali Oh ini latihan fisik Latihan fisik Oke Rekomendasinya itu Menghindari gaya hidup sedentary Usahakan aktif Jadi Mau ngambil barang Usahakan gak nyuruh nih Ambil barang sendiri Gitu kan? Kemudian Kalau misalnya kita nih Contohnya Misalnya kita ke mal Mal kita usahakan Untuk bergerak Gimana sih cara bergerak Lebih aktif Parkir di tempat yang lebih jauh Supaya jalannya lebih banyak Di kantor Nah Banyak berjalan Untuk latihan fisik sendiri Dianjurkan untuk olahraga 3-5 kali dalam seminggu Dengan durasi 35-45 menit Intensitasnya Yang dianjurkan Gak harus lari cepat kok Gak harus yang berat Ringan Sedang Jadi akumulasi Satu minggu Itu sekitar 150-300 menit Seminggu Kalau diakumulasikan Bukan di weekend aja Olahraganya ya dok? Kalau misalnya di weekend aja Berarti kalau untuk Mencukupi 150 menit Kan berarti harus Berapa jam kita Berarti itu Jalan juga Bisa di Ini gak dok Misalnya Oh pagi 5 menit Terus ntar Siang 5 menit Tapi kan sehari Itu bisa aja setengah jam Apa mungkin harus Oh 30 menit jalan Betulan jalan Jalan santai Itu Berhubungan dengan sedentary 5 menit 5 menit Boleh Kalau bisa diakumulasikan Tetapi Kalau misalnya kita berhubungan dengan Menurunkan berat badan Ya kan Menurunkan berat badan Tidak cukup itu tentunya Jadi Akumulasi waktu Untuk kita Menambah aktivitas Berjalan di ruangan Itu bisa Untuk menghindari sedentary Untuk membuat kita lebih aktif Meningkatkan metabolisme tubuh kita Tetapi kalau untuk Tujuannya adalah Fat burning Ada waktu khusus yang harus kita perlukan Karena untuk membakar lemak Lebih lama Lebih jauh Adalah Kita membutuhkan endurance waktu Jadi dilihat dari tujuannya juga sih Jadi kalau fat burning Ya gak mungkin juga yang Akumulasi tadi Lebih efektif Lebih efektif kalau 20 menit 30 menit Iya Begitu ya Oke Pembakarannya ini kan tadi Yang ingin dicapai Baiklah Oh slide lagi ya Satu lagi ya Katanya ya Mengenai Cerdik Betul Cewek-cewek Ini yang sedang dicanangkan nih Dari Kemenkes Selalu komposisi makro dan mikronya harus tepat Kemudian istirahat cukup dan mengolah ses dengan baik sesuai dengan pencanaan Coba kita masuk ke pertanyaan dari pemirsa dulu ya Halo Oh sayang sekali terputus ya Mungkin sampai menunggu lagi Kita isi dari pertanyaan email dulu ya Boleh ya Oke Bagi pemirsa yang ingin ditanya via email Silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di Dr.kualsinta.co.id Format lengkapnya nama Usia pasien yang ditanyakan Serta tempat tinggalnya Ini ada dua pertanyaan dokter Pertanyaan sudah disaring sebelumnya ya Nah ini mudah-mudahan berkaitan dengan tema Dan insya Allah ya Ini dari Ningsi dari Bekasi Umur 26 tahun dokter Dok apa benar dok Perempuan usia produktif Harus membatasi konsumsi makanan yang mengandung kedelai katanya Saya sering sekali peyudaranya Terasa ngilu cekit-cekit sebelah kanan Bahkan di luar periode height Saya memang suka makan tempe, kecap, dan lain-lain Apakah itu pengaruh dok ke keseimbangan hormon? Apakah ada resiko yang berbahaya seperti cancer? Terima kasih Oke Kedelai gitu ya Hormonal dikaitkan Jadi bagaimana dok tangkapannya dok? Oke Kalau wanita muda Usia produktif Kemudian pertanyaan ini Biasanya takutnya adalah ke kanker payudara Dimana kanker payudara ini memang berhubungan dengan hormonal Salah satunya adalah estrogen Apakah kedelai ini asupan yang tinggi akan meningkatkan risiko? Belum tentu juga Tergantung Karena terdapat reseptor-reseptor Atau kalau kita bilang di dalam sel Itu ada signal-signalnya Nah tidak semua Karena reseptornya akan berbeda Komposisinya akan berbeda Kalau kita lihat dulu Apakah asupannya Kedelai yang tinggi ini Juga disertai dengan Obase Apakah berat badannya berlebihan Kemudian bagaimana dengan siklus menstruasinya Seperti itu Karena itu berhubungan Nah yang bisa kita lakukan adalah Kita mendeteksi Tadi kan yang keluhannya adalah Payudaranya nyeri Seperti itu Coba deteksi dulu Biasanya asupan Seberapa sering Konsumsi Kedelainya Seperti itu Tempe, kecap Tempe, kecap, dan lain-lain Karena kembali lagi ke pola makan yang seimbang Tempe dan tahu Memang baik Mengandung Merupakan salah satu Merupakan protein nabati Nah tetapi protein nabati ini Yang dianjurkan adalah Kita mengonsumsi Protein yang bioavailabilitasnya Tinggi Artinya juga Jangan hanya Kedelai terus-terusan Gitu kan Bioavailabilitas tinggi Biasanya terdapat pada protein hewani Jadi Kembali ke pola makan yang seimbang Protein hewani nya Itu biasanya perbandingannya Dua sampai tiga Banding satu dengan nabatinya Seperti itu Untuk mencegah tadi Kalau konsumsi terlalu banyak Mungkin Sinal-signalnya Reseptornya di sel Tubuh kita Respon lebih tinggi Jadi Tetapi Masih perlu penelitian yang lebih lanjut Untuk Clue seperti tersebut Oke Bisa aja itu sinyal-sinyal Sinyal ya Sinyal-sinyal yang Ya Perlu kita Aduh ya Perlu kita Waspadai Sehingga perlu deteksi Lebih lanjut Oh iya Jangan lupa juga Tadi kan Cerdik C nya itu kan Cek kesehatan secara berkala Cek kesehatan secara berkala Kalau misalnya Untuk ya Make sure aja Ini Kenapa ya Gitu ya Tadi kan ada istilahnya Screening atau deteksi dini Yang mudah-mudahan sih Enggak sampai yang Berat-berat sih ya Mungkin nanti Mungkin bisa konsul ke dokter Yang menanganinya langsung ya Paling lebih seperti itu ya Ningsi ya Usia 26 tahun Masih muda ya Selanjutnya dari Sulistia Jakarta Pusat Dokter apa saja sih Makanan yang mengandung Zat karsinogenik dok Apakah makanan-makanan Yang dibakar Sampai gosong Salah satu penyebab Kanker Oh Dibakar sampai gosong Hmm Apa mungkin enak gitu Untuk bagian orang Itu menjadi pertanyaan ya Makanan gosong Karena Mungkin ada Apa ya Tipe-tipe Orang yang Perifinan tertentu ya Orang tertentu mungkin ya Mencoba sesuatu yang baru Gitu Mungkin apa lebih Renyah atau apa Gak tau juga sih Cuma mungkin tanggapannya Singkat aja kali ya Mengenai Apa sih zat karsinogenik Dan itu bisa ditemukan Di mana aja kali ya Begitu ya dok ya Karena kalau hubungannya Dengan zat karsinogenik Hubungannya dengan nutrisi Itu dimulai Bisa dari Proses Dari makanan awalnya sendiri Ya kan Makanan mentah Bahan-makanan mentahnya Oh dari bahannya Bagaimana Ya kan Kemudian Proses packagingnya Packaging Proses persiapannya Nah Hubungannya dengan Makan yang dibakar Ini biasanya berhubungan Orang-orang suka Sekarangnya makan Daging Ya kan tadi Salah Rekomendasi juga kan Dari World Cancer Research Pembatasan Daging Kemudian Yang olahan bakar Nah Olahan Olahan bakar ini Daging yang dibakar Itu Akan Merangsang Merangsang namanya Polisiklik Poliaminohidrosiklik Nah Jadi lemak yang ada di Daging Itu jika Berkontak langsung Dengan panas yang Sampai dengan 400 derajat Biasanya kalau pembakaran kan Itu akan Lemaknya akan Menetes Membentuk drops Kemudian Akan menyelimuti Daging yang Sedang diproses bakar tadi Itu memang betul Menyebabkan Merupakan salah satu Zat karsinogenik Yang akan menempel terus Pada makanan tersebut Jadi Makanya Dihindari Olahan bakar Oke Coba disapa dulu ya Mudah-mudahan Kali ini terhubung dengan Baik ya Nggak terputus lagi ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Pak siapa Pak? Pak Dahrul Harahab Pak Endah Pak Dahrul ya? Pak Dahrul Dahrul Harahab Oke Bapak Dahrul Ingat bertanya apa Pak? Begini Bu Begini Bu Yang Santi Jadi Kalau Kebanyakan makan Daging kambing Kalau sering-sering Susah buang air besar Dan suka pusing kepala Nah Kira-kira begitu ya Keluhan saya Khusus makan daging kambing Kalau terlalu sering Susah buang air besar Dan Susah Bisa pusing kepala Usia Usia berapa Pak? Usia lebih kurang 60 tahun 60 tahun Dokter ada yang ingin ditanyakan dulu nggak Kalau Pak Dahrulnya Masih terhubung nih Mungkin seputar apa? Bapak Apa ada riwayat penyakit tertentu? Misalnya Darah tinggi? Darah tinggi Malah saya darah rendah Oke Oh itu jadi alasan kenapa Makan daging kambing ya Pak ya Kemudian Bagaimana pengolahannya Pak? Pengolahan konsumsi daging tersebut? Apakah diolahan tertentu? Enggak Pokoknya main ribu saja lah Kalau kebanyakan saya makan Kalau keseringan saya makan Susah buang air besar Dan suka pusing kepala Oke Mungkin ada yang ingin ditanyakan profil Mungkin kolesterol atau apa gitu Gini Saya ingin menjawab-menjawab aja Langsung aja Langsung saya jawab aja ya Pak ya Iya Jadi Itu tadi yang menjadi Yang konsumsi daging secara Sering ya Terlalu sering Oke Seberapa sering? Dalam seminggu kira-kira berapa kali Pak? Ya sudah terputus Oh sudah terputus Oke Kembali ke komposisi makanan tadi Biasanya karena mengonsumsi makanan Daging tadi terlalu banyak Akhirnya yang berkurang biasanya apa? Sayur dan buahnya yang biasanya berkurang Gitu Dari penelitian memang Sebagian besar Konsumsi yang paling kurang Adalah sayur dan buah Karena Karena dari komposisi tadi Sebagian besar sudah diisi oleh daging Otomatis sayur dan buahnya berkurang Sementara sayur dan buah Itu berperan penting Terhadap apa? Membentuk masa fesis Gitu kan Menurunkan waktu transit time Di saluran pencernaan Itu jadi salah satu alasan Kenapa Frekuensi buang air besarnya menjadi sulit Gitu kan Nah Untuk Kenapa jadi sering pusing? Mungkin kembali ke olahannya tadi Makanya tadi saya bertanya Pengolahannya dalam bentuk apa? Apakah Dalam bentuk Garam yang terlalu banyak Kemudian apakah Dalam proses bakar Atau dengan olahan tertentu Tadi direbus ya? Nah Kalau hanya direbus saja Nah Mungkin Apakah penggaram Apakah Bumbu-bumbu tertentu Yang lebih tinggi Sehingga Meningkatkan risiko Terhadap Tadi nyari kepalanya Gejara-gaya tersebut Seperti itu Ini mungkin makanan kesukaannya Padahal Karena alasannya Alasannya Darah rendah Dan banyak Berita bahwa Kalau untuk meningkatkan Tekanan darah Makanlah daging kambing Jadi komposisi Makanannya Banyak daging Sementara sayur dan buahnya Jadi berkurang Mungkin seratnya ini kali ya Yang perlu ditingkatkan Yang perlu ditingkatkan Memangnya dok Kalau untuk BAB Itu rutinnya Sehari Sekali Terus mungkin Jadwalnya harus rutin juga Untuk menandakan bahwa Sebenarnya pencernaan kita sehat Kadang tadi bahasanya Ada kanker Usus lah Apa lah Itu bisa jadi Ini gak alarm Yang kita perlu sadari Juga mungkin Sembelit yang Atau bahayanya Yang mungkin sudah Beberapa lama Jadi Memang Untuk normalnya Dari kita makan Makanan Sampai Kemudian kita proses Di lambung Usus halus Usus besar Itu bisa Sampai 24-72 jam Sebetulnya Jadi makanan yang kita makan Mungkin akan keluarnya Esoknya Atau mungkin Sehari setelahnya Nah Biasanya sehari Itu yang normalnya Bisa 1-2 kali Gitu kan Jika berlebih Mungkin kita perlu Kita perlu Recall kembali Apa sih jenis yang kita makan Gitu kan Nah Untuk tadi Alert Waspada Untuk penyakit tertentu Biasanya Sembelit Buang Frekuensi buang air besarnya Lama Dengan nyeri Biasanya di daerah Perut bagian bawah Di sana dulu ya Di sana dulu lagi ya Halo Halo Selamat pagi Selamat pagi Pas siapa Pak? Di mana? Dengan sias depok mbak Silahkan kalau begitu Langsung saja ke dokter ya Pak Rian Selamat pagi Pak Pak Rian ya Dok Tadi kan dokter bilang Untuk menghindari Bakar-bakaran Ya Sementara kan kita Biasanya itu Menghindari goreng-gorengan Dengan carinya yang selain gorengan Misalnya Dibakar Atau kukus Atau rebus Ya Yang saya mau tanyakan Kira-kira Kalau yang Bakar-bakarnya itu Yang boleh dikonsumsi Yang seperti apa ya dok ya? Oh oke Karena biasanya Untuk menghindari gorengan Kita kan Selain gorengan Bakar deh Atau kukus Oke Makasih dok Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Pak Rian ya Pertanyaannya menarik nih Ya Kita Kita juga boleh Kita disarankan Untuk menghindari yang goreng Supaya Lemat transnya Menjadi berkurang Jadi olahannya apa nih dok Yang boleh Biasanya gitu kan Yaudah Olahannya panggang Kukus Pepes Seperti itu Nah Sampai sejauh mana sih Makanan panggang ini Boleh gitu kan Nah Makanan panggang ini Atau duduk ini Boleh sejauh Tidak ada bagian yang Menghitam Kemudian suhu Suhu pengolahannya Biasanya yang meningkatkan risiko Untuk pembentukan zat-zat karsinogenik Adalah jika suhu pembakarannya Lebih dari 400 Lebih dari sama dengan 400 derajat celcius Itu dapat meningkatkan zat-zat karsinogenik Nah biasanya Kalau untuk menu pemanggangan yang aman Adalah jika proses pemanggangannya lama Jadi matang itu Dengan matang yang Panasnya Suhu panasnya Tidak terlalu tinggi Dan tidak langsung kontak dengan api Seperti itu Jadi benar-benar perlu diperhatikan juga ya Bagaimana mengolahnya Iya bagaimana mengolahannya Atau varasi tadi Oh ada di Pepes Ada di Kukus Itu yang lebih ini Lebih aman atau apa gitu kan Lebih aman Kadang-kadang seperti itu kan pikirannya Oke dokter Kurang lebih seperti itu ya Tadi pertanyaan dari Ima Sudah semua terjawab ya Tadi makanan yang mengandung zat karsinogenik Karsinogenik sudah Oke Kalau untuk Tadi juga penerbangan bertanya Seputar Misalnya gini ya Kesehatan saluran pencernaan kita Secara umum deh Begitu ya dok Karena kan tadi ada Bahaya cancer segala macam Sebenarnya kan kita sering mendengar ya Misalnya makanan yang bisa Atau minuman Mengandung probiotik atau apa Bagus untuk kesehatan usus lah Apalah Jadi pada intinya sebenarnya Bagaimana sih dok Kan tadi ada serat Ada antioksidan Terus juga ini ada Macem-macem gitu deh Yang di sana Beredar informasi Bagaimana kita menyikapinya ya dok ya Untuk mungkin Mempertahankan Keseimbangan Iya Tadi Memang Kesannya nutrisi itu simple ya Tapi luas sekali Malah kompleks ya gitu Malah kompleks itu banyak amat sih gitu Banyak banget Banyak beritanya Ini benar atau enggak Nah itu yang harus dikonfirmasikan sebetulnya Belum tentu akurat juga kan Berhubungan dengan kesehatan saluran cerna Tadi Oke Probiotik Bener Probiotik itu fungsinya apa sih Probiotik itu sebetulnya fungsinya Untuk menjaga agar Flora Flora normal usus Itu tetap terjaga dengan baik Jika flora normal usus itu terjaga dengan baik Otomatis metabolisme Atau fungsi saluran cerna Kan akan bergerak dengan baik juga Seperti itu Sama fungsinya Setara fungsinya dengan serat Seratnya tadi fungsinya buat apa Tidak hanya untuk Melancarkan Pembungan air besar Tidak Cuma Ternyata ada faktor-faktor lain Setelah serat juga dapat menjadi makanan Untuk flora normal dalam usus Untuk apa Untuk menjaga tadi Supaya kondisi flora Normal usus tetap stabil Seperti itu Sehingga penyerapan Asorpsi zat-zat nutrisi Nutriennya optimal Jadi bisa terserap dengan baik Gitu ya Wow Luar biasa ya Oke Dokter kita jadi dulu sebentar Dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya dok ya Baiklah pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!